berjumpa kembali di channel yuna musik yuna misteri masih seputar misteri ini di Wonogiri ya alas ketu ini kan ada rumah-rumah yang enggak sudah enggak kepake kalau Anda penasaran dengan video ini ada di channel yuna musik rumah terbalengkelai di alas ketu ini mirip banget dengan kandang bubrah kali ini kita membahas seputar kandang bubrah ini sample rumah yang bubrah makanya dinamakan kandang bubrah kandang bubrah itu kalau tiap tahunnya harus renovasi rumah bukan diubrah-ubrah renovasi rumah ya sobatku sobat misteri bicara kandang bubrah memang seakan tiada habisnya selalu ada ada mitos-mitosnya dan misterinya lokasi pesugian kandang bubrah itu terletak di kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri nah ini lokasi nih kandang bubrah ya rame banget ini pada malam Jumat pon kalau dari pasar Purwantoro itu sebelah utara ya kisaran satu kilo kalau dari terminal Purwantoro itu ke arah barat baru ke utara ya pisaran itu mungkin satu setengah kilo bosku ya enggak begitu jauh dan ini warung sebelah timur makam kandang bubrah makam tubung boyo itu yang ke situ di warung pocong namanya warung pocong itu bosku itu enggak semua orang yang ke situ cari pesugian banyak orang itu yang ngopi terus nongkrong disitu banyak banget jadi jendengan semua para sobat misteri jangan salah persepsi ya di warung pocong itu enggak cuma orang yang cari pesugian yang ke situ tapi banyak juga yang cuma ngopi nongkrong itu banyak banget bosku kembali ke pembahasan seputar kandang bubrah disini Yona musik mau menanggapi salah satu komentar dari salah satu subscribe namanya bunga inti dari komentar tersebut adalah ampuh mana bang antara gedung kiyono dan kandang bubrah ini kita coba cek komentarnya bosku ini Mbak Bunga Ardian berkomentar Bang Yona kan Wonogiri yang viral pesugian kandang bubrah dan gedung kiyono terus Bang Yona ampuh mana antara kandang bubrah sama gedung kiyono terima kasih sukses selalu terima kasih balik Mbak Mbak Ardian Mbak Bunga Ardian ya ini menurut versi ini Yona musik ya itu tergantung nanti jenengan nilai gimana ampuh mana itu hak jenengan bosku kandang bubrah sama gedung kiyono dan ini yang dinamakan kandang bubrah bosku ya ini sebuah pohon ya itu di tengah makam Tembung Boyo konon kabarnya disini merupakan petilasan pangeran burpoyo jadi pangeran burpoyo itu dulu doanya mungkin disini bosku jadi anak cucunya mungkin kayak kita kan bisa dikatakan anak cucunya ikut berdoa disitu ngalap berkah disitu dan anehnya lagi disini terkenal dengan kandang bubrah karena orang yang melakukan ngalap berkah ataupun pesugian disini itu diharuskan renovasi rumah tiap tahunnya itu bosku tuh sedikit cerita seputar kandang bubrah terus ampuh mana sama gedung kiyono biar semua nggak penasaran kita lihat dulu gedung kiyono dan ini bosku yang dinamakan gedung kiyono merupakan makam dari Eyangwali Raten Gunung Sari beserta keluarganya beserta pengikutnya ini terletak di Desa Mbakalan kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri lokasinya sangat serem banget bosku jadi kalau jendengan kesindi malam sendirian mungkin ya nggak berani bosku ya ini terletak di Desa Mbakalan ini koncen gedung kiyono ya dia sedang masuk ya mungkin sedang jawab nih salah satu tamu yang pengen ngalap berkah ke gedung kiyono ya ini prosesi ya prosesi ngalap berkahnya ya pakai kembang pakai menyan banyak sekali yang datang kesini orang yang datang kesini itu rata-rata orang yang kesusahan misal usaha bangkrut banyak hutang itu kebanyakan yang kesini itu tapi ada juga yang pengen wilitan kirim doa atau siaroh itu banyak banget yang kesini dan ini kuncen itu jawab nih salah satu tamu ya lokasi ini memang benar-benar serem oh iya sobat misteri biar semua nggak penasaran kalau di gedung kiyono itu selain tempat untuk ngalap berkah disini itu juga banyak sekali orang yang siaroh makom itu biasanya pada bulan lebaran 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 seawal itu seminggu setelah lebaran ini waktu kemarin ya di seawalan siaroh makom gedung kiyono Anda bisa lihat bosku ya sobat misteri dan inilah suasana siaroh makom pada bulan seawal-seawalan lebaran seminggu setelah lebaran rame banget ini yang datang jadi yang kesini itu selain orang yang ngalap berkah bahkan ada yang mengataskan pesukian itu orang yang siaroh itu banyak banget ya kembali ke pembahasan ampuh mana sama kandang bubrah dan gedung kiyono menurut saya sih menurut yona musik itu ampuh gedung kiyono karena itu sudah banyak buktinya bosku ya itu dibuktikan dengan orang yang syukuran itu kalau orang sukses disini kan sifatnya nadar bukan sifatnya tumbal itu nadar itu jadi kalau sukses itu biasanya orang nadar syukuran itu udah kayak biasa banget ya dan kita bisa lihat ini orang yang lagi syukuran dia sembelih kambing bosku apa syukurannya di gedung kiyono itu harus kambing enggak mau syukuran panggang buceng mau enggak syukuran ya enggak papa syukuran sapi juga boleh tuh ini orang yang sukses akhirnya syukuran sembelih kambing sebagai bentuk ucapan terima kasih itu sobatku ya sobat misteri itu banyak sekali yang sukses bahkan mungkin tiap bulan itu banyak tiap bulan itu ada orang yang syukuran ya sembelih kambing itu hampir tiap bulan ada kalau di kandang bubrah itu sih jarang sekali ya saya melihatnya yaitu semenjak almarhum bahsism sudah meninggal namanya almarhum sudah meninggal itu memang aura atau keampuannya itu sudah menurun drastis bisa dikatakan hambar bosku ya itulah sedikit informasi seputar pertanyaan dari mbak bunga ardian ampuh mana antara gedung kiyono dan kandang bubrah menurut versi ini Bang Yuna dan kembali menurut saya sih ampuh gedung kiyono dan itu tinggal jendengan itu yakin yang mana itu hak masing-masing bosku Terima kasih semoga video ini bermanfaat salam budaya kearifan lokal dari Yuna musik Yuna misteri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati